Itu masalahnya, nah supaya dia gak palsu, udah datang aja bilang, nih punya gue nih ya, Egi Sujana saya prank kalian ya, kan selesai kan? Kalau gak dia akan di prank oleh sejarah. Oke baik, terima kasih. Closing, thank you Bang Egi, thank you Kak Roki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini meskipun masih dalam suasana melayat ya, almarhum Elius Angkurisma, tapi karena saya bertemu dengan Bang Egi Sujana, juga Kak Roki Gerung ini, ya kita mumpung lah ya, karena kita tahu almarhum juga pasti mengikuti dan ikut berjuang dengan isu-isu yang tengah kita berbicarakan ini ya. Ya, antara lain kali ini kita menyoroti karena ada Bang Egi, kita membahas soal sidang ijasa palsu ya, dengan terdakwah Bambang Tri dan juga Gus Nur. Ini orang bertanya-tanya, kenapa masalah yang sederhana ini sampai berlarut-larut, berbulan-bulan, begitu sidangnya di Solo ya, jadi agak kurang sorotan media ya, karena di Solo bukan di Jakarta. Tapi tetap saja ini di Twitter, saya terakhir tadi Bang Egi melihat di media sosial ada Saksi Mulyono itu, yang katanya angkatan pertama, tapi Jokowi kakak kelasnya, gimana tuh ceritanya itu Bang Egi? Ini saya lihat tadi di Medsos. Iya, 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 itu saksi yang sangat terkesan dikondisikan, saya melihat sekali dari dua hal pentingan. Namanya apa, saksi akondisi? Nah, saksi akondisional. Betapa tidak, kan ada BAP, nah di BAP itu ada satu kalimat yang semua saksi sama, di tanah tangannya. Seperti apa? Copy paste itu? Iya, copy paste-nya. Seperti kalimat, sebagai umat Islam kami keberatan Al-Quran dijadikan sumpah untuk mubah alam. Nah, begitu. Ketika kita kejar ini omongan kamu atau yang buat menyidik, akhirnya kami nggak ngomong gitu, kami cuma ngomong keberatan. Nah, kan beratnya tidak seperti tidak. Nah, hampir semuanya begitu sama. Nah, itu bukan salah satu kondisional. Jadi, kedua, dilihat dari tempat Solo. Kan, kalau bicara Kuhan, itu harusnya TKP-nya kan di Jawa Timur, di Malang. Ya, sidang di sana. Ini sidang di sana. Kejadian mubahalanya di Malang. Di sana, ditanggep jadi Mabes Polri, di sidangnya di Solo. Jadi, Kuhan jadi acak adut gitu loh. Nah, nggak jelas. Roaming di mana-mana ya? Alasannya apa? Karena saksi banyak dari Solo, guru-gurunya dan lain sebagainya. Itu kan tenis. Tapi itulah satu. Membuktikan adanya saksi kondisional. Termasuk yang tadi itu semua. Nah, yang lebih parah lagi, ada saksi mahkota. Di Kuhab itu nggak ada saksi mahkota. Saksi mahkota itu hanya ada di Itadi. Untuk mafioso-mafioso itu. Siapa ini maksudnya saksi mahkota ini? Yang menariknya saksi mahkotanya dibebankan ke Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi, satu moment diandung, mbak. Supaya saling bersaksi. Saya bantah dengan serius. Kalau nggak ngerti substansi hukum. Hukum yang dilekat kepada si saksi, dia punya kewajiban. Makanya saksi itu disumpah. Nggak boleh bohong. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui. Kalau terdakwa, hak hukumnya dia boleh ingkar. Dia boleh membantah. Dia boleh tidak mengakui. Masa dijadiin satu? Diri terdakwa, dirinya juga jadi saksi. Ini saya bilang, bloon. Maksudnya saksi mahkota apa sih maksudnya? Maksudnya saksi mahkota itu apa? Kalau dalam konteks di film-film ya. Cuma ada di film-film sama Itadi. Itu dia saksi yang amat menentukan, tahu persis kejadiannya, gitu loh. Dan kemudian dia akan bisa menjatuhkan yang jadi terdakwa. Jokowi dong saksi mahkota. Mestinya. Karena yang paling tahu kan, yang pasti memustikan. Maksudnya, orang kakak hukum juga, soalnya. Iya, memang begitu. Harusnya Jokowi. Dia yang paling berhak menjelaskan dirinya. Dia yang punya ijazah. Dia yang punya keabsahan dirinya. Nah, itulah sampai hari ini enggak ditampilkan. Sudah 16 orang saksi. Terus nanti minggu depannya mau saksi ahli. Saya bantah lagi saksi ahli apaan. Fakta aja-hanya enggak bisa dijelaskan. Apalagi cuma pendapat. Saksi ahli itu cuma yang diminta pendapat. Dia mau berpendapat apa orang enggak pernah ada ijazah asli. Nah, itu saja sederhana. Jadi, sebenarnya yang saya risau deh, teman-teman, Mungroki yang kita hormat ini. Ini hakim Kuda Seder berpihak. Karena saya ngutip Al-Quranian di Bantah. Ini bukan pengajian. Ini bukan membuatnya apa kok. Ini kan hak saya sebagai aku kan. Saya pemimpin sidang. Iya, lu pemimpin sidang di sini. Tapi lu bukan pemimpin gue. Gue sama lu sama sebagai penegak hukum. Memang jalannya sidang ini memang kalau dilihat dari media mainstream di TV-TV ya enggak diputer ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Tapi di YouTube channel. Ini lebih mainstream ini. Tapi di YouTube channel kan terus kita lihat di media sosial, di Twitter. Saya suka lihat itu. Dan menariknya lagi, tidak ada satupun anggota DPR berkomentar. Enggak ada. Enggak ada. Padahal dia punya hak secara kelembagaan bisa manggil presiden. Tapi enggak ada satupun kebanyakan. Ini jangan dianggap remeh soal ijazah. Karena ijazah ini jadi prosedur, persyaratan untuk nyapres. Iya, iya, iya. Nah ini kalau Kak Roki melihat... Dan batal di media itu akhirnya dia harusnya turun jadi presiden. Nah ini Kak Roki melihat kenapa kok enggak banyak yang berkomentar. Anggota Dewan diam. Semua diam ya. Yang cuap-cuap lagi sujana. Dia Bambang Tri Gus Nur. Saya cuma ikut di... Saya enggak cua-cua, cuma nyari-nyari aja lah. Ikut kan anak kepo saja ya. Nah ini kalau menurut Kak Roki, mengapa ini kok seperti orang... Apakah dianggap tidak penting? Ataukah takut? Ya, enggak ada maknanya sebetulnya. Karena gini nih. Apa pentingnya ijazah itu? Dia jadi penting karena ada tuntutan persyaratan administrasi tadi. Kan itu soalnya kan? Kan cuma itu tuh. Kalau bilang ijazah itu membuktikan pikiran orang, itu enggak mengacot. Banyak orang punya ijazah, tapi dia enggak terlihat bahwa dia pernah berpikir. Sering saya katakan bahwa ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Coba kita lihat misalnya, apa yang disebut palsu di situ? Barang itu disebut palsu kalau dibandingkan dengan yang asli. Apa aja yang mesti dibandingkan? Ijazah itu res, thing, barang, benda itu. Kan bisa diuji, kertas yang ada di Pak Jokowi sama enggak dengan kertas orang lain pada tahun yang sama. Kan ijazah ada kertasnya sendiri kan? Tes karbon gitu Pak T. Iya apa ya, pokoknya kimia dari kertas itu mesti diuji. Ada usianya. Yes, jadi tulisannya bisa diuji. Jadi kalau soal tanda tangannya asli atau palsu ya gampang aja itu. Mau palsu mau asli kan bukan itu poinnya kan. Tapi usia kertas enggak bisa ditipu ya Pak? Iya saya contemis, saya berkali-kali dijadikan peneliti untuk disertasi-disertasi palsu. Orangnya udah lulus, ijazahnya udah tanda tanganin, asli ijazahnya. Tapi disertanya palsu. Disertasi kan biasanya ada disertasi. Ya dijiplak dari Amerika sana terus dia terjemahan dengan grammar Inggris yang terbalik tuh. Langsung kita tahu ini pasti salah, ini pasti cuplikan kan. Jadi biarpun dia asli, tetapi disertasinya palsu. Nah membuktikan disertasi palsu itu udah gampang sekarang tuh. Ambil quotation di situ, masukin Google search, keluar langsung tuh. Gampang. Tapi ini soal presiden. Kalau pemalsuan itu di wilayah akademis yaudah dia disingkirkan dari komunitas akademis. Tapi kalau ini presiden, ini menyangkut catatan sejarah tuh. Bahwa ada presiden yang tidak bisa membuktikan ijazahnya sempurna. Siapa kita tuntut duluan? Ya bongkar fail awal kenapa KPU terima tuh kan. Berarti KPU tidak teliti dalam soal itu. Sehingga belakangan ada orang yang mempersoalkan. Karena dia dipersoalkan, ya mesti dibuka tuh. Kan gampang Pak Jokowi bilang nih, bagian gue ini kertas gue, ini kertas temen gue nih. Sama-sama dia lulus, gue lulus tuh. Tapi berarti harus ada ijazah aslinya Jokowi ditunjukkan dong? Iya, iya. Ini memang itu penting ya. Tapi ini enggak itulah yang menjadi misteri saat ini. Karena enggak ada ijazah aslinya. Tanya pada rumput kering yang bakal terbakar, bukan rumput bergoyang tuh. Saya sependapat dengan Kak Roki ya, bahwa ijazah itu sebenarnya enggak penting. Enggak membuktikan orang itu bisa bekerja atau tidak. Tapi hanya membuktikan bahwa pernah sekolah. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah kebohongannya, kepalsuannya. Jadi kalau memang enggak ada ijazah, ya enggak apa-apa. Pak Asamunisarat, ya misalnya kayak Megawati, ijazahnya SMA kalau enggak salah ya. Iya, enggak ada soal aja. Enggak ada soal, ya enggak harus memalsukan sampai kuliah di mana gitu kan. Tapi yang jadi masalah ini palsunya itu. Jadi kejujurannya ini yang dipermasalahkan begitu, Bang. Iya, bukan lebih dari itu. Oke, kan baru jenis kertas, pemilisan. Stempelnya aja, ada dua. Ada SMP1, ada SMP6. Begitu juga. Stempel di mana ini? Di ijazah itu. Nah, dari jaksa hanya menyampaikan legalisir fotokopi. Saya tuntut mana aslinya. Jaksa menjawab, dari polisi enggak dapat kita. Di polisi enggak dapat, harusnya dikembalikan dong. P19, belum enggak cukup bukti. Ini kok dimasukin ke pengadilan. Aduh, bagaimana, Bang. Ini enggak bisa enggak, ini udah pesanan lah. Jaksa Agung saya tanya ikut-ikutan. Ya iyalah, Bang, ini perhatian dari sana. Nah, kayak begitu, coba. Mau sidang apaan. Sekarang akhirnya juga begitu. Mau kita benar sekalipun, nanti ujungnya pasti dihukum. Seperti Edi Mulyadi dihukum. Seperti Gus Nur tahun lalu juga dihukum. Sepuluh bulan. Padahal enggak ada kesalahan. Nah, yang paling ironisnya lagi, kan sekarang belum terbukti. Saya minta ditangguhkan dong Gus Nur. Kan udah sampai 16 saksi orang, enggak ada yang bisa membuktikan Gus Nur bersama. Karena tuduhannya kan hoak. Berita bohong. Berita bohong adalah yang dibawa oleh Gus Nur. Dituduh Jokowi ijazahnya palsu. Maka lawannya harus ada berita benar. Berita benarnya mana? Ijazah asli. Ini enggak sampai-sampai. Enggak pernah ada. Maka oleh karena itu, dengan kondisi objektif seperti ini, tidak bisa dong dinyatakan bersalah. Harusnya ditangguhkan dulu oleh hakim. Tapi hakimnya nampak udah berpihal. Nah, saya secara ilmu hukum, udah gak ada yang bisa ngalahin gitu lah. Kita enggak tahu persoalan ini. Tapi kita kalah dengan kekuasaan. Otoritas yang otoriter, yang betul-betul meninggal. Nah, ini sebenarnya ciri-ciri fir'aun. Iya, cuma saya sayang Cak Nun kok pakai minta maaf. Karena moral itu, saya bisa terangkan secara kur'at. Surat Al-Qasos, ayat 4 dan ayat 39. Ada tujuh item ciri fir'aun. Satu, berbuat semenang-menang. Dua, menindas. Tiga, memecah belah rakyat. Empat, membunuh. Termasuk yang Musa itu kan. Lima, diskriminatif. Enak, berbuat kerusakan. Yang ketujuh, di ayat 39-nya, fir'aun berserta bala tentaranya berlaku sombong. Nah, Anda lihat aja sekarang. Kesombongnya. Iya, nanti jadi delik lagi. Nanti sidangnya kasus lagi. Saya tidak menilang juga oleh fir'aun. Saya bilang indikasi ini ada di Qur'an. Baik, baik. Disebut inilah cara-cara mimpin fir'aun. Terakhir ini, closing statement. Silahkan ini, Kak Roke. Karena kan banyak ya, yang dipenjara tanpa ada alasan yang jelas ya. Salah satu calon, bukan calon, sudah di penjara ya. Ini Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, ini kalau komentar ini sekaligus closing statement ini, Kak Roke. Dua hari lalu, ada kasus di New York. Ada anggota DPR dari distrik New York, yang biasanya dikuasai oleh Demokrat. Sekarang yang menang adalah Republik di situ. Ternyata, anggota DPR ini, dia bilang dia lulusan universitas, dua universitas di New York. Ternyata dia lulus SMA-nya pun enggak. Dia bilang bahwa dia punya perusahaan, ternyata enggak. Dia bilang dia kena segala macam kebohongan itu. Tapi, orang baru percaya setelah jurnalis mulai curiga ini, orang benar enggak nih? Dia udah keburu, kepilih di situ. Sekarang lagi dituntut untuk dibatalkan. Dan itu pertanda bahwa kebohongan itu bisa dibikin sangat maksimal hanya untuk dapat korsi kekuasaan, Tami. Itu intinya. Nah, kalau kita bandingkan sekarang dengan kasus Pak Jokowi, diputusin apa tidak? Kalau dia enggak pernah diputuskan, justru orang akan ingat bahwa pernah seorang presiden takut untuk memperlihatkan ijazahnya. Padahal ijazah itu tanda seseorang punya dignity. Bahwa ini punya gue, kenapa emang kalian? Jadi, justru dengan diambangkan, maka sepanjang sejarah orang akan anggap ya mungkin betul Egi bahwa itu palsu. Atau ya mungkin betul Jokowi bahwa enggak perlu diperlihatkan. Tapi antara mungkin dan mungkin, orang curiga kan bahwa nama buruk Jokowi itu akan diingat sebagai orang yang mendua di dalam membuktikan dirinya itu akademisi atau bukan. Padahal sebetulnya bukan akademisi yang enggak dibuktikan. Kenapa Jokowi takut kalau enggak punya ijazah? Tapi karena dia waktu itu persidratan jadi presiden, maka barang itu harus disedorkan. Jadi sekali lagi akan dicatat bahwa ada keraguan-keraguan dari presiden sendiri untuk menunjukkan keaslian ijazahnya. Nah, keraguan-keraguan itu akan jadi bahan bulian sepanjang sejarah nanti itu. Baik. Segi saat itu lagi yang penting. Tahun, menurut teman-temannya lulus tahun 76. Tapi Sri Adinding sih yang pernah jadi Walkin Press lulus tahun 77. Baru masuk ke SMA. Sri Adinding sih mengaku teman seangkatan? Iya. Tahun 77 dia merasa lulusnya. Dari SMP, SMP 1. Nah, teman yang lain bahkan wakil ketua OSIS bilang tahun 76. Nah, perbedaan tahun ini enggak sederhana. Karena kalau di tahun 76, 77, 78, 79, baru lulus 80, berarti 4 tahun. Berarti itu jokowi penelanganan naik kelas kan problem di situ. Kedua, masuknya sampai ke SMA. SMA-nya keluarnya kapan? Kalau keluarnya itu di tahun 80, maka problem seriusnya Sri Adinding sih ijazahnya tahun 81 untuk masuk ke universitasnya itu. Membuktikannya. Sehingga Jokowi lulus tahun 85 enggak benar. Dan fotonya itu foto hari Mulyono. Semua orang tahu itu. Bagaimana? Emang, emang ini kejanggalan-kejanggalan sudah banyak di-share ya? Apa tanya aku sama Bung Roki? Bang, kalau Bung Roki melihat nanti ujungnya, kan hakim udah di-skenari. Diputuskan, kita kalah juga dengan kondisi yang enggak benar gini. Apa? Logika hukumnya atau logika filsafat antum? Kan semua hal yang disamarkan itu akan diduga secara terbalik. Jadi justru itu bahayanya kan? Oh itu disembunyikan. Itu disembunyikan berarti barang palsu. Menyembunyikan barang palsu itu kriminal loh. Jadi bagian-bagian ini tadi saya terangkan, satu waktu nanti, sayang nanti ada cacat di dalam biografi Pak Jokowi, yaitu pernah dipersoalkan jasanya. Kata dipersoalkan pun itu udah membuat orang lima generasi ke depan, kok dipersoalkan? Lo bongkar lagi. Oh itu ada debat di pengadilan. Oh itu ada kepalsuan. Jadi sesuatu yang sebetulnya bisa diselainya hari ini, nanti panjang urusannya. Karena akan jadi contoh atau dibikin sinetron, bahwa itu adalah ijasa yang tertukar. Kira-kira begitu. Ijasa yang terbalik. Ya tapi, meskipun dalam KUHP ya, yang baru bahwa ijasa palsu bukan tindak pidana, bukan kriminal kan? Udah diganti kan? Dia lupa. Masih ada pasal 263. Apa itu? Memasukkan unsur. Oh, jadi masih kena? Masih kena. Ijasa, nggak ada soal ijasa palsu, tapi jangan dipakai ijasa palsu itu. Kan masalahnya, ijasa palsu itu dipakai. Untuk pelamar jadi persia. Ya itu masalahnya. Nah supaya dia nggak palsu, udah datang aja bilang, ini punya gue nih ya, Egi Sujana, saya prank kalian ya. Kan selesai kan? Kalau nggak, dia akan diprank oleh sejarah. Oke, baik. Terima kasih. Closing. Thank you, Bang Gigi. Thank you, Kak Rocky. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe.